Tiga korban tenggelam di Waduk Kudung Om Bopoyolali ditemukan dalam kondisi berpelukan Sabtu 15 Mei 2021. Ketiganya merupakan ibu dan dua anak kembarnya bernama Jalal dan Jalil. Ketiga korban ikut dalam rombongan perahu yang terbalik yang ditumpangi 12 orang termasuk nahkoda kapal. Hal itu diungkapkan oleh anggota keluarga penumpang perahu bernama Tinu Amin 30 tahun Sabtu 15 Mei 2021. Amin yang merupakan warga kejamatan Juwangi Boyolali tersebut mengungkapkan ada lima anggota keluarganya yang tenggelam. Kelimanya yakni Ana, Jalal, Jalil, Zamzam, dan juga Desti. Tiga di antara lima anggota keluarganya tersebut sudah terkonfirmasi ditemukan oleh petugas timsar. Ketiganya yakni Ana dan dua anak kembarnya bernama Jalal dan Jalil. Amin menunturkan saat ditemukan oleh petugas kondisi ketiganya saling berpelukan. Anak kembar yang menjadi korban tersebut tampak memeluk ibunya. Amin menunturkan lima anggota keluarganya ikut dalam rombongan perahu yang terbalik. Rombongan tersebut diketahui hendak menuju warung apung yang berada di tengah-tengah waduk. Perahu itu selain ditumpangi keluarga Tinu, juga ditumpangi 12 orang lainnya termasuk nahkoda kapal. Namun ahas perahu motor yang seharusnya berkapasitas 14 orang itu kelebihan muatan dan terbalik. Saat mendengar kabar tersebut, Amin langsung datang ke waduk Kedungombo. Amin menunturkan tiga anggota keluarganya juga ada yang selamat dari insiden tersebut. Mereka yakni Adi, Andik, dan Ibu Tinu. Amin dan keluarga berharap anggota keluarganya yang belum ketemu bisa segera ditemukan oleh tim SAR. Diketahui perahu tersebut ditumpangi oleh 20 orang. Insiden terbaliknya perahu terjadi di Rukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusuh pada Sabtu 15 Mei Silang. Satu yang pertama adalah untuk data yang lompang kapasitas 20 orang yang masih kemungkinan. Lompang kapasitas 20 orang yang berjalan. Lalu yang kedua untuk pencarian. Ini kita tetapkan dari kerja ke depan. Binasanya adalah HBPB dan Lurung Kepulteri. Untuk penologi sementara gimana? Ya, penologinya tadi sudah dijelaskan bahwa kapal itu dari sini. Waktu yang terkait dalam hari, ada yang sebagian muda ke depan sehingga kapal itu oleng. Sehingga terbanyak-banyaknya ini. Berapa enggak korbannya Pak? Ini tadi sudah saya coba-coba. Ini berarti 5 hari ya nanti ya Pak? Ya, ya. Nanti perkembangannya sementara itu aja. Mas, gimana kejadiannya tadinya? Oh, stabil. Masih mau kemana itu? Makan gitu. Sama siapa jam? Jam berapa itu Mas? Ya, kurang lebih kita cari-cari. Masih sama siapa itu Mas? Ya, ini sama siapa ayah, anak-ayah 2. Yang belum kembali keluar? Yang belum ketemu. Semua anak saya yang pertama. Semua? Semua setuh tahun setengah. Mas? Ya, ya. Mas, apa bener tadi ada yang selfie ya Mas katanya? Kalau masalah itu kurang tahu ya. Saya yang penting fokus ke anak-anak saya. Tidak beli. Ini kurang satu ya, anak-anak. Ya, sama keponakan, sama siapa. Masih bisa selamat tadi ini? Yang mana? Masih, masih sendiri bisa. Bisa renang nggak sih? Tahu saya, saya ini nggak bisa. Pas tahu saya itu, tiba-tiba saya, pokoknya, perusahaan lah ini lakukan anak saya. Terus saya cari mitri saya. Ya, anak saya yang pertama, kalau saya tangkap tangannya nggak nyampe. Jadi sudah sempat tenggelam. Kalau saya itu nyangkut batangannya. Tahu pegangan kapalnya. Kapalnya ngurup ya Mas? Ya, ngurup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.